Intro Balas dendam atas serangan pejer Lebanon yang dilakukan Israel tak hanya dilancarkan oleh Hezbollah Milisi sekutu seperti Irak dan Iran berbondong serentak melancarkan serangan ke Israel Balas dendam atas serangan pejer Lebanon yang dilakukan Israel tidak hanya dilancarkan oleh Hezbollah Milisi sekutu seperti Irak dan Iran berbondong serentak melancarkan serangan ke Israel Kelompok bersenjata Lebanon Hezbollah mengebom kantor pusat perusahaan Brigade Hermon ke-810 Israel di Habushit Roket Kat Yusha juga menyerang komando Batalion Al-Sajjal di Barak Bithilel Posisi artileri pendudukan Denefezif juga diserang oleh rentetan roket Serangan tak langsung juga dilakukan Iran atas serangan pejer tersebut Iran menuduh Israel telah melakukan pembunuhan massal setelah pejer Hezbollah meledak di Lebanon Kementerian War Negeri Iran mengutuk tindakan rezim Zionis Iran secara terbuka nyatakan perang balas dendam dan menuduh Amerika Serikat ikut terlibat Tuduhan Iran yang bisa berdampak serangan ini juga diantisipasi Amerika Serikat Amerika Serikat meminta Iran untuk tetap tenang dan membantah terlibat dalam serangan pejer tersebut Dalam upaya pembalasan yang sama, IDF menghadapi serangan besar di Laut Galilea Jet Tempor Israel berusaha mencegat pesawat Nirawak yang diluncurkan Irak sebagai balas dendam membantu Hezbollah Peluncuran pesawat Nirawak ini juga memicu sirine di Tiberias dan beberapa kelompok terdekat lain Lesatan pesawat Nirawak ini juga memicu kewaspadaan tinggi dari warga setempat Demikian informasi terkini Syedara Lulun Saksikan terus informasi lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun serabinyus.com Jangan lupa like dan share dan subscribe cho kênh lalas Jangan lupa like dan share dan subscribe cho kênh lalas Terima kasih.